Intro Kalian kalau nonton film-film superhero pasti pernah dong ngeliat beberapa dari mereka yang kenceng banget larinya Nah kali ini kita ada kumpulin nih siapa aja sih superhero paling kenceng diantara semuanya A-Train A-Train merupakan salah satu superhero yang ada di serial The Boys Serial ini tuh cukup berbeda karena mereka tuh juga ngisahin gimana dampak-dampak dari apa yang dilakukan para superhero ke masyarakat awam Nah kecepatan dia itu bisa mencapai 597 km per jam dan bahkan bisa bikin topi orang pada langsung lepas tuh Makanya gak heran deh kalau dia itu bisa dengan mudah menghindari serangan-serangan musuhnya guys Slingshot Beberapa dari kalian mungkin bingung kenapa sih namanya Slingshot Soalnya guys dia itu emang bakalan balik lagi ke tempat asalnya setelah berbalik kencang Kalau emang dilihat dari serial Agent of Shield sih dia itu emang cepet banget guys gerakannya Bahkan ketika orang baru siap-siap pake senjatanya aja pasti udah dilucutin semua tuh guys sama dia Sezem Sezem memang dikisahkan bisa bergerak dengan cepet banget contohnya waktu dia itu nyelamatin cewek dari pencuri Tapi kecepatan dari Sezem itu sepertinya bisa bervariasi sesuai seberapa pentingnya dia harus sampai ke tempat tersebut duluan tuh Namun sayangnya karena dia itu sebenarnya masih anak-anak makanya gak heran deh kalau dia itu kelihatan banget Belum terlalu bisa untuk kontrol semua kekuatannya Daphna Milbrook Daphna awalnya emang merupakan orang yang bahkan sulit untuk bergerak sekalipun guys Akan tetapi dia itu akhirnya menemukan kekuatan supernya yaitu kecepatan Kerennya dia itu bahkan bisa bergerak di saat waktu sedang berhenti Selain itu dia bahkan bisa menjelajah waktu gitu loh guys Meskipun tidak dalam durasi yang sangat lama sih Supergirl Rasanya sih Supergirl ini emang punya banyak banget nih kemampuan super Nah salah satunya itu adalah kecepatan yang bahkan bisa hampir setara dengan The Flash loh guys Superman Dia itu emang kenceng banget guys dan bahkan bisa terbang sampai mengelilingi bumi Meskipun dia bisa terbang dan menyamai kecepatan The Flash Tapi yang mau dibahas disini tuh adalah kecepatan berlarinya aja ya Dalam serial kartun si Superman itu pernah berlomba sama The Flash Tapi sayangnya gak ditunjukin tuh hasil akhirnya gimana Akan tetapi asumsinya sih kalau pakai kaki doang Harusnya The Flash itu masih lebih cepet guys Kalau dibandingin sama Superman Meskipun hanya sedikit The Flash Mungkin beberapa dari kalian tuh ada yang bakalan gak setuju sama pendapat ini Tapi ini tuh bukan cuma tanpa alasnya ya guys Jadi sebenernya The Flash itu bisa melakukan perjalanan waktu Dan bahkan bisa memperhambat waktu juga loh Soalnya pernah ada orang yang ngitung gitu Dan mendapatkan hasil bahwa kecepatan rata-rata dari The Flash itu Mencapai 1129,78 km per jam Quicksilver Dalam versi MCU maupun X-Men Si Quicksilver itu emang dikisahin sama-sama kenceng Yang bahkan bisa menyelamatkan orang dari kecelakaan guys Kecepatan dia itu emang gila banget Dan bahkan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu gak tau tuh Sama apa yang terjadi sebelumnya guys Nah orang yang menghitung kecepatan dari The Flash tadi Juga ngitung kecepatan dari si Quicksilver Dengan metode yang sama Dan kalau menurut dia sih Kecepatan maksimal dari Quicksilver itu Bisa mencapai 148.000 km per jam loh guys Nah kira-kira kalian setuju gak tuh sama rankingnya tadi? Kalau gak setuju menurut kalian yang mana sih yang bener? Yaudah deh segitu dulu aja video kali ini Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka Tapi kalau gak suka di dislike aja gak apa-apa Sub indo by broth3rmax